Hai suka di atas atau di bawah apanya Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Hanifaya Sanduri jadi di video kali ini aku bakalan bikin Q&A yang ketiga jadi disini aku ditemui bareng kakak aku jadi nanti dia tuh bakalan bacain-bacain pertanyaan-pertanyaannya so yaps langsung aja kita ke videonya jadi pertanyaan pertama itu dari Vera pertanyaannya apa yang bikin Hani bisa jadi youtuber jadi youtuber itu sulit nggak yang paling penting untuk jadi itu berapa apakah keberanian dulu atau lengkap kelengkapan dulu untuk ngoproknya udah dapet gaji belum Kak jadi aku bingung banyak banget pertanyaannya bikin aku bisa jadi youtuber itu sebenarnya aku belum jadi sih karena youtuber tuh nggak sembarang mau langsung jadi gitu loh guys karena tuh kayak ada ketentuan-ketentuannya gitu terus kenapa aku mau gitu ya bikin kayak gini itu mungkin karena aku hobi aja gitu loh bikin-bikin video jadi aku kayak ya udah gitu loh bikin channel kayak gitu terus sulit atau tidak enggak sih menurutku karena emang di hobiku gitu jadi menurutku mau dibilang sulit tuh enggak tapi biasa tuh kesulitnya tuh mungkin kayak kalau misalnya cari konten-konten gitu loh aku suka kebingungan konten gitu terus apakah keberanian dulu atau perlengkapannya untuk ngoprok menurutku sih dua-duanya tuh seimbang gitu sih tapi kalau untuk perlengkapan menurutku nggak nggak harus yang punya kamera atau langsung semuanya tuh nggak perlu sih kalau misalnya kalian ada HP ya udah kalian gunakan itu juga bisa jadi kayak gitu lah kalau untuk aku digaji aku udah digaji karena aku belum apa ya belum dimonestasi ini kayak gitu pertanyaan yang kedua dari Ayu apa alasannya Kakak mau bikin channel itu alasannya tuh sebenarnya karena aku suka aku kayak sekses gitu ya Jadi aku kayak suka bikin video makanya aku kayak ada kepikiran bikin dan akhirnya aku bikin kayak gitu sih iseng guys kayak iseng-iseng doang lanjut pertanyaan ketiga suka di atas atau di bawah apanya oke selanjutnya target nikah tahun berapa kalau target nikah aku nggak tahu sih tahun berapa intinya kalau misalnya emang aku udah ada Padri udah jelas semuanya gitu ya dan udah waktunya ya pasti aku aku bakal nikah gitu loh pertanyaan selanjutnya dari Kak Padri pertanyaannya lebih pilih mana lelaki sederhana atau lelaki berdasi menurutku ya kalau untuk suruh pilih cowok yang sederhana atau berdasi menurutku kalau misalnya dapet yang sederhana juga nggak masalah dapet yang berdasi juga nggak masalah terus kalau misalnya kita dapat yang bersederhana gitu ya itu menurutku ya udah terima aja yang penting tuh kayak dia tuh bertanggung jawab dia tuh setia ini kayak gitu sih menurutku nggak yang harus gimana-gimana gitu ini kalau yang sederhana yang penting baik ya itu oke no problem selanjutnya dari siapa ini Oh dari mutiara pertanyaannya itu lanjut dimana Kak aku belum tahu sih mau lanjut dimana oke pertanyaan itu dari Latifa pernah gak sih ngerasain sakit hati yang tidak bisa dilupakan anjay enggak sih sorry ya kita mah aku mah gitu orangnya nggak pernah kayak sesakit hati sampai nggak bisa dilupakan tuh nggak pernah karena aku tuh orang yang santai gitu jadi kalau untuk sakit hati yang berlebihan itu aku nggak pernah ngerasain gitu apalagi sampai nggak bisa dilupakan itu nggak banget sih di hidupku pertanyaannya diantara Andi sama kamu siapa paling sabar dan pengertian kalau untuk yang paling sabar dan pengertian itu mungkin dua-duanya sama aja sih sama-sama sabar sama-sama pengertian juga cuman kalau untuk ditanya gitu yang paling-paling banget kayaknya aku gitulah intinya Oke pertanyaan selanjutnya dari siapannya tidak tidak selesai ujian kemana mau kemana pertanyaan selanjutnya dari robert takut sama koronatan enggak enggak sih kalau misalnya untuk takut dan itu ya enggak sih aku nggak terlalu panik gitu enggak terlalu panik enggak terlalu yang kayak gimana gitu mungkin kalau menurutku juga ya buat kalian yang mungkin terlalu takut atau panik kayak gitu menurutku nggak usah sih karena itu tuh semua kayak udah diatur gitu loh sama Allah jadi kita harus ya kita cuma sekedar sedia payung sebelum hujan tapi nggak usah apa ya nggak usah punya rasa takut yang berlebihan atau panik yang berlebihan gitu loh guys gitu sih jadi bener-bener tuh kecuali kalau kita tuh langsung berkontak langsung sama yang positif koronan ya kayak gitu terus kita selama karena kita nggak memiliki gejala-gejala dari virus itu ya aman sih menurutnya yang penting kan isolasi dalam rumah aja iya jadi kita ya udah denger-dengerin kalau disini di rumah aja ya udah ini kita kayak sedia payung sebelum hujan gitu kan cuman jangan yang sampai kayak takut berlebihan lah itu ya kayak gitu jangan terlalu panik karena semua tuh udah diatur sama yang hapuasa Oke pertanyaan selanjutnya pertanyaannya dari Wanti Rini pertanyaannya apa yang kakak nggak suka dari sana dan apa yang harus dirubah dari saya kalau untuk yang disuka sih mungkin karena dia baik atau ya baik intinya gitu terus kalau yang untuk dirubah atau enggak menurutku nggak usah sih karena gimana ya kita tuh jadi orang harus jadi tetap diri kita sendiri gitu jangan-jangan kamu tuh gimana jangan kamu rubah diri kamu padahal itu bukan kamu gitu loh jadi itu jangan palsu gitu jadi mendingan ya udah kita hidup tuh kayak sesuai kita gitu loh kalau kita kayak gitu ya udah kayak gitu aja nggak apa-apa karena segala manusia semua manusia itu pasti punya ciri khas masing-masing punya segala macam lah ini punya itu masing-masing gitu jadi kamu nggak perlu ubah diri kamu untuk jadi orang supaya orang itu manang tuh nggak usah ini kayak gitu oke pertanyaan selanjutnya dari Liat nama pacar atau kunangan kunangan pep aku belum belum selanjutnya dari putri januri pertanyaannya kepadu Merit kira-kira kuliahnya itu baru sama di atas kalau untuk apa Merit kepada aku udah jawab Terus kalau untuk kuliahnya mungkin kita bisa sih Iya bisa Oke selanjutnya dari izika pertanyaannya kalau udah lulus mau kuliah apa nikah pengennya sih kuliah gitu baru habis dunika ya kayak gitu tapi nggak tahu ya selanjutnya dari Guti nanti pelajar make up dari mana dan sampai punya ide bikin konten 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 buat untuk kalau belajarnya mungkin kayak dari YouTube gitu sih karena aku tuh orangnya anak YouTube banget jadi kayak hampir setiap hari itu nonton YouTube terus tuh yang YouTube nya tuh yang berbawar berbawar make up-makeupan gitu makanya mungkin aku belajar dari situ juga sih terus kalau untuk apa itu namanya untuk punya masalah bikin konten itu ya itu biasa aku kayak terinspirasi sama video videonya orang gitu terus aku kayak lakuin juga tapi kadang juga aku ada ide sendiri gitu loh untuk bikin konten itu jadi ya kayak gitu pertanyaan selanjutnya dari Nurjana asli mana pak kok cantik gitu ya thank you asli Bandung ya asli Bandung ya intinya asli Bandung lah kasih pertanyaan selanjutnya dari Izmi lulus sekolah nanti mau apa kuliah atau kerja kalau kuliah kuliah dimana dan jurusan apa ah lengkap banget kalau untuk maunya kuliah terus dimananya dan jurusannya aku belum ada pandangan sih tapi kalau pengennya sih kalau masalah jurusan tuh mungkin kayak lebih ke tata-tata rias ini kayak gitu-gitu yang tentang kecantikan-kecantikan tapi ya nggak tahu oke pertanyaan selanjutnya dari Rika kenapa sampai dia nggak suka kalau samain sama aku dia siapa hari lalu gitu ya itu privasi dia nya tapi kalau untuk kenapa nggak suka apa kenapa dia nggak suka gitu aku nggak tahu sih sebenarnya kenapa masalahnya dia nggak suka mungkin sejujurnya dia juga aku nanya gitu kan ke dia kenapa gitu loh kenapa larang aku main sama dia dia juga nggak jawab nggak apa gitu ya dia bilang nggak suka jadi aku nggak tahu alasannya kenapa dia ngelarang aku kayak gitu Pertanyaan selanjutnya dari Tole yang paling horny di kelas? Kau! Kau yang paling horny Pertanyaannya selanjutnya dari kakak kok bisa cantik banget pake apa kasih tau dong pak resepnya resep apa resep bikin nasi goreng aku pake apa ya? pake apa mungkin? yang penting tuh jaga kebersihan sering-sering cuci muka terus pake perubuh juga skincare tapi skincare kok mungkin kalau mau ikutin kan tadi nanya kan resepnya apa aku pake sebum pencuci muka pores terus tonernya jadi face tonic viva terus pelembabnya tuh dari yang apa itu? yang bayi-bayi yang Johnson baby yang kayak gitu terus berdaknya herosin udah itu dua Oke selanjutnya pertanyaan dari Reddy duluan mana maskeran atau cuci muka? maskeran sama cuci muka menurutku ya duluan cuci muka dulu gitu loh karena kita kalau misalnya mau skincare mau maskeran intinya mau segala macam skincare gitu ya kan masker juga termasuk skincare nah itu tuh kita harus memang bener-bener bersihin muka kita dulu supaya produk itu tuh kayak nyerap dan kayak dapat berpengaruh di muka kita gitu loh jadi dia tuh jadi kalau misalnya muka kita udah bersih terus kita kasih produk, produk itu tuh bakalan bekerja dengan baik tapi kalau misalnya kita nggak cuci muka dulu terus kita langsung pake maskeran itu nggak bakal ngefek apa-apa gitu loh di muka kalian jadi intinya cuci muka dulu sebelum maskeran oke pertanyaan selanjutnya dari Tohari apa yang kamu pikirkan saat ini? nggak ada aku nggak pikirin apa-apa selanjutnya dari Arvan pacarmu orang mana? Jawa hahaha oke pertanyaan selanjutnya dari Dina Savitri alasan bikin channel youtube apa? kenapa harus bener makeup? alasan aku bikin channel youtube ya seperti tadi karena aku orangnya tuh suka hobi aja sebenernya ya hobi di depan kamera gitu loh anaknya kayak so asis banget terus kenapa tentang makeup makeup? karena aku suka makeup sebenernya aku nggak suka sih sebenernya aku nggak suka pake foundation kayak gitu-gitu aku nggak suka cuma aku suka aja gitu loh makeup tentang dunia makeup, dunia makeup gitu dan aku tuh bisa walaupun nggak bisa-bisa banget tapi aku bisa makanya aku lebih milih konten tentang permakeupan kayak gitu guys pertanyaan selanjutnya dari Yu Yu Ning sih oke lebih suka cowok humoris atau overprotective? kalo untuk pilih sih humoris ya tapi kalo misalnya di apa ya kalo misalnya dapet yang overprotective juga aku suka karena gimana ya mungkin kebanyakan orang banyak yang nggak suka kalo cowoknya tuh overprotective cuman kalo aku lebih suka sama cowok yang overprotective karena karena misalnya dapet yang overprotective itu kalo menurutku ya aku kayak merasa tuh kayak lebih dipeduliin gitu loh kayak udah lost gitu itu kayak bodo amat banget sama kita jadi aku kayak lebih suka sama yang overprotective juga karena menurutku kalo cowok yang overprotective itu tuh dia lebih peduli lebih pengen tau segala-galanya gitu loh tentang kita lebih perhatian di perhatian kayak gitu tapi kalo misalnya malas tau ya udah gini-gini aja mereka tuh kayak malas tau gitu loh dia kayak bodo amat makanya aku nggak suruh digituin sama aja kita kayak dianggurin gitu loh guys oke perbanyakan selanjutnya dari Devinda tips makeup untuk kita yang kulitnya sawo apakah? tips makeup untuk kulit yang sawo mata gitu ya itu tuh menurutku yang pertama tuh foundationnya emang harus bener-bener cari yang cocok sama tone kalian warna kulit kalian gitu terus kalo untuk eyeshadow nya mungkin kayak lebih pokoknya dari eyeshadow, blush on, lipstick itu tuh lebih pilih yang kayak ke brown undertone gitu loh jadi kayak coklat-coklat coral-coral gitu dibanding yang warna pink atau pink-pink menyala kayak gitu sih jadi menurutku ya yang kayak agak ke brown undertone kayak gitu jadi biar kayak biar bagus aja gitu loh untuk kulit sawo kayak gitu ini dari siapa namanya? justang pertanyaannya apa alasannya bikin Q&A? alasannya aku bikin Q&A itu karena aku suka ditanya-panya dan aku suka menjawab orangnya jadi aku bikin video tentang itu oke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ali kok kayaknya kuat banget bergadang apa tipsnya? minum kopi minum kopi, terus banyak pikiran, galau tuh nggak bakal bisa tidur apalagi kalo nonton rapor iya itu sampe pagi mau pagi lagi gitu nggak bakalan oke pertanyaan selanjutnya dari Adi suka film lokal? barat atau korea? korea sih menurutku tapi kadang aku suka males bacanya tapi kalo daripada barat gitu ya aku lebih suka film ini sih korea terus kalo lokal juga kayak gimana ya? kalo lokal pasti gitu pertama ketemu terus jadian ini kayak gitu jadi aku kayak bosan gitu jadi lebih suka korea oke guys jadi segini aja video aku semoga kalian suka dan semoga bermanfaat thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih